Intro Diketahui harga beli 25 kg telur adalah Rp200.000 lalu ada 1 kg telur pecah sehingga tidak bisa dijual jika ingin mendapatkan keuntungan 20% kira-kira harga jual per kilogramnya itu menjadi berapa nah kita ingat ya dari prosentase untung kita dapati rumus bahwa persentase untung sama dengan untung dibagi beli kali 100% nah disini tadi kita mengharapkan untung 20% berarti 20% sama dengan untung yang mau kita cari lalu belinya tadi Rp200.000 kita kalikan dengan 100% nah setelah ini kita pindah ruas nih sehingga kita akan dapatkan bahwa U sama dengan 20% dikali Rp200.000 dibagi 100% nah yang kita coret sekarang 20% dengan 100% ya sama-sama kita bagi dengan 20% hasilnya adalah 5 di bawah sehingga kita dapatkan bahwa Rp200.000 dibagi 5 itu sama dengan Rp40.000 jadi keuntungan yang diharapkan adalah Rp40.000 ya nah yang kedua kita bisa menentukan harga jual secara total ya maka harga jual totalnya itu sebetulnya adalah untung ditambah beli nah untungnya adalah Rp40.000 sedangkan belinya tadi adalah Rp200.000 sehingga harga jual totalnya akan menjadi Rp240.000 nah yang ketiga karena yang ditanya adalah harga jual per kilogram maka kita mulai hitung per kilogram per satu kilogram ya nah disini tadi ada 25 kilogram telur yang dibeli ya sedangkan yang pecah itu ada 1 kilogram sehingga telur yang siap kita jual itu hanya ada 24 kilogram maka harga jual per kilogramnya itu sama saja dengan Rp240.000 kita bagi dengan 24 nah 24 nya bisa kita coret nih nah hasilnya adalah Rp10.000 ya jadi harga jual agar mendapatkan keuntungan Rp20.000 per kilogramnya adalah Rp10.000 selamat menikmati sub indo by broth3rmax